Al-Fatihah 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 Tidak berubah, maka tidak menyebabkan air tadi rusak. Air tadi tetap bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Kok masih bisa dipakai untuk bersuci? Padahal sudah bercampur dengan benda yang lain. Lian nalma'a bakin ala itelakihi. Karena airnya masih dinamakan air mutlak. Air yang bisa dipakai untuk berwudu kan air mutlak. Kemarin-kemarin sudah dikatakan ada dua macam air yang bisa dipakai untuk wudu. Air yang turun dari langit dan air yang nyumber dari bumi. Yang turun dari langit apa? Air hujan, air es, dan air mbun. Kemudian yang nyumber dari bumi apa? Seperti air laut, air sumur, dan air sungai. Jadi ini adalah air mutlak. Air mutlak ini boleh dipakai untuk berwudu. Ketika bercampur dengan barang yang suci, kemudian tidak merubah sifat air itu, maka air itu bisa dipakai untuk bersuci, karena namanya masih air mutlak. Selama namanya itu tidak berubah, maka air itu tetap suci. Kalau air itu tidak berubah ketika bercampur dengan benda lain, limu'afakotihilma, karena benda lain itu sifatnya sama dengan air tersebut. Fitokmi, baik itu rasanya. Walau'ni, baik itu warnanya. Warro'i hati, baik itu baunya. Air bercampur dengan benda lain, yang sama rasanya, sama warnanya, sama baunya. Nah, ini kalau ada air yang bercampur dengan benda lain, terus benda lain itu sifatnya sama dengan air tersebut. Warnanya sama, rasanya sama, baunya sama, seperti air mawar yang sudah tidak bau lagi. Air mawar itu kan seperti air putih, seperti air biasa. Ketika air mawar itu sudah tidak berbau lagi, ketemu atau bercampur dengan air yang suci, itu bagaimana? Fafihi wa jihani, ada dua pendapat. Ahaduhumah yang pertama, Ingkanat apabila al-wulbatu yang menang, lilma'i, air mutlak itu, yang menang air mutlak itu, jajat atau harotubi, boleh bersuci dengannya. Artinya, ketika air mawar yang tidak ada baunya tadi, bercampur dengan air, kemudian nama air itu bukan disebut dengan air mawar, dia disebut dengan, kalau ditaruh di ember adalah masih namanya air ember, kalau ditaruh di atas bak namanya masih air bak, ditaruh di atas bak mandi namanya masih air bak mandi, maka air itu masih boleh dipakai untuk berhudhu. Kenapa? Libakoi ismilma ilmutlaki. Karena masih namanya air mutlak, tidak berubah namanya. Berbeda dicampur dengan kopi, terus nanti berubah namanya air kopi, ya itu nggak bisa lagi dipakai untuk berhudhu. Karena apa? Namanya sudah berubah, tapi ketika dicampur itu namanya masih air itu sendiri, tidak berubah namanya dengan nama yang lain, secara umum orang mengatakan itu adalah air biasa, air mutlak, maka dia bisa dipakai untuk berhudhu. Apabila perubahannya itu cenderung kepada yang mencampurinya, artinya ketika air dicampur dengan barang tersebut, barang tersebut berubah, air itu berubah menjadi nama barang yang mencampuri itu, tidak boleh dipakai untuk berhudhu. Kenapa nggak boleh? Karena hilang nama air mutlaknya. Air satu ember, kemudian bercampur dengan kopi, terus namanya menjadi air kopi, maka itu nggak bisa dipakai untuk berhudhu. Tapi kalau air seember, dicampur dengan kopi, tapi masih namanya air itu sendiri, kopinya nggak lengket di situ, maka itu namanya masih air mutlak, boleh dipakai untuk berhudhu. Tapi kalau sudah berubah warnanya, berubah rasanya, berubah namanya, namanya bukan air lagi, namanya kopi atau namanya teh, sesuai dengan yang mencampurinya, maka tidak boleh dipakai untuk berhudhu. Kenapa? Karena nama air mutlaknya sudah hilang secara umum. Wassani yang kedua, pendapat yang kedua, ingka nadalika kodron, kalau yang mencampuri itu kira-kira, lauka namukholitondilmai, yang mencampuri air itu kira-kira, visifatihi, tentang sifat air, sifat yang mencampuri tersebut, tidak merubah air itu, maka tidak menghalangi wudhu, artinya boleh dipakai untuk berhudhu. Kalau ada benda yang masuk ke dalam air, yang bisa dipakai untuk wudhu, tetapi benda itu sifatnya tidak sama dengan air tersebut, baunya tidak sama, rasanya tidak sama, warnanya tidak sama dengan air tersebut, tetapi tidak merubah air itu, maka air itu tetap bisa dipakai untuk berhudhu. Misalnya, air seember kecemplungan pena, penanya tidak merubah air tersebut, bercampur di situ masuk, tapi tidak merubah air tersebut, maka masih boleh dipakai untuk berhudhu. Lam, yam, nak, tidak menghalangi berhudhu, artinya boleh dipakai untuk berhudhu. Wa ingkana kotron laukanamu khalifan lahu waiyarahu mana'ah, tetapi kalau seandainya, ini pendapat kedua nih, tetapi kalau seandainya, air yang dimasuki oleh benda lain tersebut, dan benda lain yang sifatnya tidak sama itu, kemudian terus merubah air tersebut, air tersebut berubah, mana'ah, maka menghalangi wudhu, artinya tidak boleh berhudhu dengan air tersebut. Air yang seharusnya bisa dipakai untuk bersuci, kecemplungan barang, sehingga air itu berubah, karena kecemplungan barang tersebut, warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, misalnya diantara salah satu dari tiga ini berubah, maka air itu tidak boleh dipakai untuk berhudhu. Karena air itu kalau dia tidak berubah karena dirinya sendiri, maka namanya berubah menjadi nama yang mencampurinya. Jadi air itu kalau tidak berubah dengan sendirinya, berubahnya karena benda lain, maka nama air itu akan menjadi nama benda tersebut. Misalnya, kecampur dengan kopi, nama air itu menjadi air kopi, kecampur dengan teh, air itu namanya air teh. Kecampur dengan gula, namanya air utara, air manis. Air manis karena rasanya manis. Air itu kalau tidak berubah dengan sendirinya, dia berubah karena benda lain, maka air itu biasanya namanya berganti dengan nama yang merubahnya. merubahnya. Sebagai mana kalau kita bicara tentang jinayah. Jinayah itu kejahatan. Al-lati laysalaha arosun mukaddarotun. Yang tidak memiliki kemampuan untuk merubah orang lain. Artinya yang tidak menular. Jinayah itu tidak menular. Tidak menular. Artinya kalau ada orang yang berbuat maling, artinya orang berjudi, orang itu tidak dikatakan sebagai berjudi. Paling-paling namanya penjudi. Kenapa? Kalau berjudi, itu adalah haram. Tapi kalau penjudi, itu bisa suci. Kenapa bisa suci? Ketika dia berhenti jadi penjudi, maka orang itu menjadi suci. Artinya berjudi itu lengket namanya kepada orang tersebut, tapi terpisah. Bisa dipisahkan. Lama lam yum kin i'tibar huha bin afsiha, ketika perbuatan jinayah, seperti berjudi misalnya, itu tidak mungkin lengket kepada dirinya. Artinya orang itu tidak dikatakan berjudi, karena berjudi itu haram. Maka orang itu bukan berarti haram seperti berjudi itu. Setiap ketemu dengan orang itu haram. Setiap ketemu dengan orang itu haram. Jadi, orang yang bertemu dengan dia, salaman dengan dia, orang yang salaman menjadi haram. Ketika tidak seperti itu, lama lam yum kin i'tibar huha bin afsiha, ketika perbuatan itu tidak bisa dilengketkan secara permanen kepada orang tersebut, i'tabarat bil jinayati alal abdi. Maka jinayah tadi, perbuatan dosa tadi, perbuatan kejahatan tadi, itu dilengketkan kepada orang yang melakukannya. Berjudi dilengketkan kepada orang yang melakukannya itu. Sehingga orang yang melakukan itu namanya penjudi. Maka penjudi itu masih bisa bersih, tapi kalau berjudi tidak akan bisa bersih. Itu perbedaannya. Kalau salah satu sifatnya berubah, mungkin rasanya, atau mungkin baunya, atau mungkin warnanya, mungkin rasanya, mungkin warnanya, atau baunya. Jadi, kalau ada benda, benda itu tidak sama sifatnya dengan benda. Masuk ke dalam air, ketika nanti berubah, salah satu sifatnya, seperti rasanya berubah, atau warnanya berubah, atau rasanya berubah, Nudhirot. Imam Shirozi, Abu Isha Ibrahim, Abu Isha Ibrahim ini, Abu Isha Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Shirozi ini, telah mendiskusikan dengan kawan-kawannya, ulama Shafia yang lain, dikatakan di dalam kitab ini, Wa ingka namimma yumkinu khibdul ma'i, kalau air itu bisa memungkinkan untuk dijaga dari hal-hal tersebut, kat tohlabi, seperti tohlab, itu lumut. Kalau air itu bisa dijaga dari rumut, dan sesuatu yang mengalir di atas air itu, mungkin garam, mungkin air kapur, wawirihimah, dan yang lain sebagainya, jajal wudu'ubi, boleh. Kalau sekiranya air itu bisa dipisahkan, atau bisa dijaga dari lumut, dari air yang sesuatu, memang ada di atas air, seperti garam, kemudian zat kapur, atau kapur air kapur, dan yang lain sebagainya, jajal wudu'ubi, boleh berwudu dengannya. Karena tidak mungkin air terjaga dari hal-hal tersebut. Biasanya ketika ada air, biasanya lama-lama di situ ada lumut. Jadi lumut itu memang adanya karena air. Makanya air tidak bisa dipisahkan dari lumut. Oleh karena itu, najisnya menjadi dimaafkan. Keadaan seperti itu menjadi dimaafkan. Sebagaimana dimaafkannya najis yang sedikit. Demikan juga seperti gerakan sedikit yang ada di dalam sholat. Kita ketika sholatkan, kadang-kadang begini. Kadang-kadang begini karena gatel. Gerakan sedikit seperti itu dimaafkan dalam sholat. Jadi percampuran yang susah dihindarkan itu tadi. Ketika air bercampur dengan garam, karena sifat garam itu asalnya adalah dari air. Kemudian lumut juga datangnya juga dari air. Artinya karena air bisa menimbulkan lumut. Maka air seperti itu boleh dipakai untuk berhudu. Karena dimaafkan. Itu sebagaimana najis yang sedikit, yang tidak kelihatan. Najisnya kita tidak tahu. Ada, tapi kita tidak tahu kalau itu ada najis. atau ketika kita sholat ada gerak-gerak sedikit, mungkin gatel-gatel sedikit itu. Itu tidak bisa dihindari dari kita ketika saat sholat karena kadang-kadang ada nyamuk, ada keringat yang netas sehingga ada terasa geli-geli kemudian tangan bergerak segitu. Gerak yang sedikit seperti itu tidak membatalkan sholat. Maka air yang tidak bisa sulit dijaga, sulit dipisahkan dari lumut, sulit dipisahkan dari garam, sulit dipisahkan dari zat kapur, maka boleh dipakai untuk berwudu. Apabila air itu memungkinkan bisa terjaga dari hal-hal tersebut, artinya mungkin bisa dijaga dari hal-hal tersebut, hal-hal yang bercampur dengan air tersebut, Nuzirot ini sudah didiskusikan juga oleh Musonib, didiskusikan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyiroji dengan kawan-kawannya sudah didiskusikan juga. Wa ingkana milhan ina akoda minal ma'i andekan itu adalah garam yang bercampur dengan air, mengikat air, maksudnya bercampur dengan air, lam yamna ittoharotubihi, tidak menghalangi toharoh dengannya, artinya boleh toharoh dengannya, artinya air yang bercampur dengan garam, air itu rasanya asin, maka air itu boleh dipakai untuk berwudu, seperti air yang ada di muara sungai, antara sungai dan laut, itu biasanya kalau surut airnya tidak asin, tapi kalau pasang airnya asin, seperti itu air yang asin itu yang bercampur dengan garam itu boleh dipakai untuk berwudu, lian nahu kana ma'un fil asli, karena garam itu aslinya adalah air, bahwa katalji itu seperti juga saljun, seperti juga es, idadabafihi, ketika mencair, ketika es itu mencair menjadi air, maka air es itu boleh dipakai untuk untuk berwudu, jadi asli garam itu adalah air, karena aslinya adalah air, maka boleh dipakai untuk berwudu, waing kana turoban torohafihi, andekan itu tanah, atau debu, atau tanah, torohafihi, dimasukkan ke dalam air yang bisa dipakai untuk berwudu, lam yu siru, tidak berpengaruh, lian nahu, yu wafi kulma, fitohar, fitad hiri, tidak berpengaruh, kenapa tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi air tersebut, karena air itu dan tanah sifatnya sama, kedua-duanya sifatnya sama, apa yang sama? fitad hiri, sucinya, sucinya sama, air suci, tanah pun juga suci, air bisa dipakai untuk berwudu, maka tanah pun bisa dipakai untuk tayamum, karena sifatnya sama, maka tidak berpengaruh atas kesuciannya, jadi air ketika bercampur dengan tanah, diatasnya air, di bawahnya ada tanah, maka air itu masih tetap bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk berwudu, itu sebagaimana, kalau ada air, ini air ini bening ini, bening, yang sebelahnya airnya agak keruh, karena air gambut, kemudian air keruh dengan air gambut itu, sama-sama dimasukkan ke dalam bak mandi, airnya bercampur antara air yang keruh dengan air yang bening tadi, maka air itu suci, nah, air yang dicampur atau air yang bercampur dengan tanah tadi, itu diibaratkan seperti air yang satu warnanya berbeda, dengan air yang satu warnanya berbeda lagi, bening, air satu keruh, air satu bening, dicampur jadi satu, maka air itu hugonya masih tetap tetap suci, jadi air yang bercampur dengan tanah, tidak najis air itu, selama tanahnya itu adalah tanah yang diakini suci, bukan tanah yang mengandung diatasnya tayi ayam, tayi kambing, tayi kerbau, kemudian masuk situ, itu najisnya karena tidak boleh dipakainya karena ada ada najis. Baingkah nasih ansiwadhalika, kalau yang dimasukkan ke dalam air atau yang bercampur dengan air yang suci tadi, selain hal-hal tersebut yang tadi yang sudah saya jelaskan diatas, seperti apa yang bukan seperti itu? kajak faron, seperti minyak jak faron atau tinta jak faron, tinta jak faron masuk ke dalam air yang seharusnya bisa dipakai untuk berwudhu tadi, wat tamar atau seperti korma, wat dakik seperti tepung, wal milhul jabali, milhul jabali itu garam gunung yang harganya sekarang melambung itu, garam gunung, garam gunung, garam himalaya orang nyebutnya, yang untuk ubah sakit emah dan seterusnya itu, kalau yang bercampur itu hal seperti itu, wat toh labi dan juga yang bercampur lumut idha ahoda kalau barang-barang tersebut diambil seperti jak faron, kemudian tamar atau korma, kemudian tepung, kemudian garam gunung, kemudian lumut, kalau barang-barang itu diambil, setelah diambil setelah diambil barang-barang tersebut dilembutkan dilembutkan dilunakkan dilembut menjadi kayak air dilembutkan begitu kemudian dimasukkan ke dalam air tersebut air yang suci tadi yang bisa dipakai untuk berhudu lalu merubah air tersebut dimana air itu sesungguhnya tidak perlu barang-barang itu tidak boleh hudu dengannya jadi begini ini ada air yang bisa dipakai untuk berhudu kemudian ini ada lumut ada tamar ada korma kemudian ada tepung ada garam gunung terus semuanya ini diambil atau salah satunya diambil terus misalnya lumut lumutnya dihancurkan begitu begitu dihancurkan seperti ini ditumbuk dihancurkan ditumbuk itu kemudian dicampur dengan air itu satu ember tadi lalu air satu ember karena dicampur itu berubah maka air itu tidak bisa dipakai untuk berhudu kenapa karena air itu tidak memerlukan barang-barang itu maka tidak boleh dipakai untuk untuk berhudu kenapa kalau tidak bisa dipakai untuk berhudu karena hilang nama air mutlaknya ketika air mutlak dicampur dengan tepung makanya jadi namanya air tepung ketika dicampur dengan air garam gunung dicampur dengan garam gunung yang dihancurkan tadi maka namanya berumah jadi air garam gunung dan seterusnya karena hilang nama air mutlak karena barang yang mencampurinya oleh karena itu dia tidak bisa mensucikan air itu suci tetapi tidak bisa mensucikan kenapa karena sudah bercampur dengan barang yang lain misalnya ini ada kopi kopi ditumbu halus setelah digoreng hitam ditumbu halus terus dimasukkan ke situ namanya air kopi bukan air suci lagi bukan air mutlak lagi namanya air kopi karena berubah namanya itu maka goiru mutahirin maka tidak bisa mensucikan air itu tidak bisa dipakai untuk untuk berwudu walma umustak mustaginin anhu sementara air itu tidak perlu dengan barang-barang tersebut falam yajus al wudu maka tidak boleh berwudu dengannya jadi air yang bercampur dengan barang-barang tersebut maka tidak boleh berwudu dengan air yang bercampur tersebut kenapa karena namanya sudah berubah dari kemutlakannya seperti apa kamail lahmi seperti air daging air daging maksudnya orang mencuci daging kemudian air bekas cuciannya itu bukan dinamakan air mutlak lagi itu namanya air bekas cucian daging wama il bakila seperti air bekas cucian sayur air yang bekas dipakai untuk nyuci sayur itu namanya bukan air mutlak lagi namanya air bekas suci sayur makanya tidak boleh dipakai untuk berwudu karena namanya sudah berubah dari kemutlakannya air tersebut kalau air yang suci tadi bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa bercampur dengannya sesuatu itu masuk ke dalam itu tapi tidak bercampur secara mutlak tidak nyatu tidak nyatu jadi satu tetapi air itu berubah karena masuknya barang tersebut apa yang berubah rasanya berubah ketika air itu rasanya berubah karena dimasuki barang tersebut barang itu masuk ke dalam ke dalam barang itu benda padat benda padat seperti mungkin sebesar jari ini masuk ke dalam air tersebut begitu masuk ke dalam air air itu terus berubah rasanya baunya berubah baunya berubah kadih ini seperti bercampur dengan minyak atau yibi yang wangi bercampur sesuatu yang wangi minyak yang wangi seperti kayu gaharu misalnya masuk ke dalam situ menjadi wangi wal'ud seperti kayu gaharu juga masuk ke dalam situ menjadi wangi air yang tadinya bisa dipakai untuk berhuduk kecampuran benda benda itu tidak bisa bercampur dengan air tersebut tapi rasa air itu atau bau air itu berubah berubah sesuai dengan barang yang mencampurinya seperti dimasukkan kayu gaharu terus berubah menjadi wangi ada dua pendapat boleh atau tidaknya dipakai untuk berwudu itu ada dua pendapat disebutkan di dalam kitab al-buwayti tidak boleh wudu dengan air yang tersebut dengan air yang sudah berubah baunya tadi walaupun dia bercampur tetapi tidak bercampur terpisah bercampurnya tapi menyebabkan air itu baunya wangi maka tidak boleh dipakai untuk berubah kama layajuzu bimain sebagaimana tidak bolehnya dipakai air yang berubah karena jak varon jak varon itu ketika masuk air kan tidak menyatu terpisah sebetulnya dia tidak bisa menyatu sampai ke bawah dia di atas seperti minyak juga begitu dia naik di atas tidak nyampur sampai ke bawah maka air itu tidak bisa dipakai untuk berbudu kenapa karena berubah baunya sebagaimana kalau bercampur dengan minyak jak varon menjadi wangi walaupun tidak bercampur waru ya al-muzani diriwayatkan oleh imam al-muzani jadi di dalam kitab al-muzani dikatakan an-na hu ya jujul wudu boleh wudu dengan air yang seperti itu boleh ya jujul wudu boleh berwudu dengan air yang seperti itu karena berubahnya itu hanya berdampingan bukan menyatu tapi berdampingan antara kayu dengan air tadi tidak menyatu jadi satu tetapi berdampingan saja walaupun berdampingan bisa merubah baunya air tersebut oleh karena itu masih bisa dipakai untuk berwudu karena tidak menyampur sesungguhnya yang tidak boleh itu menyampur itu menurut dalam kitab al-muzani imam muzani mengatakan seperti itu kalau air itu bercampur dengan benda yang lain dan tidak tidak bercampur benda itu tidak menyatu dengan air itu tetapi baunya mempengaruhi air itu tapi dia hanya mujawiroh berdampingan saja maka air itu tetap bisa dipakai untuk berwudu itu sebagaimana kalau berubah karena di air itu ada bangkai misalnya ini ada air kolam atau air sungai yang luas kemudian disitu ada bangkai maka yang najis itu adalah air yang ada bangkainya itu tapi sebelah bangkai air yang ada di sebelah bangkainya tadi itu tidak najis yang najis hanya di areal yang ada bangkainya tapi di sebelah air bangkai di sebelah bangkainya itu tidak najis itu Imam Mujani mengibaratkan seperti itu sebagaimana kalau ada air kemudian di air itu ada bangkai maka air yang sebelah di bangkai itu sebelah bangkai itu boleh dipakai untuk berhudhu ini menurut Imam Mujani kalau seandainya air itu bercampur sedikit dengan kafur atau dimasuki dengan kafur lalu berubah karena kafur tersebut apa yang berubah baunya kalau berubah ada dua penjapat yang pertama tidak boleh dipakai untuk berwudhu tidak boleh dipakai untuk berwudhu lagi-lagi Musaneh mengatakan seperti kalau berubah karena air berubah karena tidak boleh dipakai untuk berwudhu yang kedua yang kedua boleh berwudhu dengan air tersebut yang dimasuki kafur sedikit karena hakikatnya dia tidak bercampur secara menyeluruh artinya tidak bercampur air itu tidak bercampur dengan air hanya mujawiroh hanya berdampingan saja berubahnya air itu hanya karena mujawiroh karena berdampingan bukan karena bercampur makanya boleh dipakai untuk berwudhu kecil tapi sangat mendalam pembahasannya Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asirozi ini kalau kita tahu insyaallah kita akan mudah dalam beribadah untuk itu saya ingin menyampaikan apa yang telah saya baca ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insyaallah episode yang akan datang akan membahas tentang babun mayufidulma minan najasa wa malayuf siduhu artinya bab air kapan air itu rusak karena najis dan kapan air itu tidak rusak karena najis artinya begini air itu kapan tidak bisa dipakai untuk berbuduk kalau kemasukan najis dan kapan air itu masih bisa dipakai untuk wuduk walaupun kemasukan najis itu insyaallah akan dibahas di episode selanjutnya wallahul muwafiq ila akwami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya imam wa rusliya sanani anta wa humwari muhtamadi wabir dunia ya wa ahirati ya rasulallah ihus biyani disyahri wabir inka badanul ahlam disyahri wabir inka badanul ahlam disyahri wabir inka badanul ahlam selamat menikmati